Sekedar info, pada tahun 1656, seorang apotekar dan ahli beda asal Belanda bernama Jan Swamerdam menciptakan sebuah alat baru yang disebut pipet steril untuk menyuntikkan obat-obatan. Alat ini terdiri dari jarum kecil yang ditempatkan di dalam tabung kaca, dengan ujung jarum yang tajam dan ujung tabung yang dapat dimasukkan ke dalam cairan obat. Swamerdam memahami bahwa penyuntikan langsung ke dalam tubuh akan lebih efektif daripada metode tradisional yang melibatkan oral atau luaran. Ide ini mendahului masanya, mengingat pada masa itu pengetahuan tentang mikroorganisme dan kekebalan belum terbentuk sepenuhnya. Pada perkembangannya, konsep pipet steril dan jarum suntik ini diadopsi oleh beberapa praktisi medis, termasuk dokter Inggrisir Christopher Wend dan filsuf Francis Blaise Paschal. Namun, implementasi dan penerimaan ide ini belum meluas secara cepat. Keterbatasan teknologi pada masa itu, seperti produksi tabung kaca,